Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric jadi di video kali ini gue mau upgrade Mega Diancy oke jadi tadi yang gue bilang di awal ternyata bukan upgrade Mega Diancy tapi maksudnya upgrade Diancy supaya kita mau jadiin Mega jadi ya kalian semua tau kalau misalnya kemarin gue udah ngegaca ini Red Draw ini ya gue bisa dibilang udah hampir ngabisin semuanya itu gue mencari sisa 8 ribu doang makanya gue gak ngegaca sisanya mungkin gue bakal nunggu Gachapon kalau Gachapon kan 10 ribu ya nanti gue bisa ngambil si Diancy lagi mungkin gue mau menjawab sedikit beberapa pertanyaan kenapa ada yang nanya kenapa gak nungguin Gachapon ya karena Gachapon itu kelamaan ya Gachapon itu kalau misalnya untuk mau dapetin si Diancy kan dia itu bener-bener ya yang tipenya Fairy dan Pokemon lama itu cuma Diancy doang beda dengan sih waktu bikin Prima Kyogre Prima Kyogre itu selain dari si Kyogre nya sendiri dia masih ada siapa coba yang air kalau gue gak salah masih ada si Pakia juga makanya itu kelihatan kayak lebih gampang coba disini gue ngeliat air ya oke terhadap disini Pakia iya masih ada si Pakia yang dulu makanya ya Pakia sama Kyogre kan sama-sama Pokemon lama makanya kelihatannya untuk Gachapon itu gak begitu lama tapi kalau untuk si Diancy itu ya emang cuma si Diancy doang ya makanya nunggunya kelamaan kalau misalnya kalian tahu gue juga udah nungguin Gachapon itu dari bulan Juni baru keluar sekarang ini sekarang udah bulan apa? bulan Oktober jadi udah 3 bulan gue nungguin Gachapon per bulan cuma keluar 1 kali dan gak keluar-keluar makanya memang selama itu makanya gue memutuskan untuk lebih nge-gacha si Diancy di Red Draw ini aja biarpun bisa dibilang emang lebih mahal lah ya kalau misalnya kalian belum nonton yang kemarin tapi ya kalau misalnya kalian mau tahu gue langsung kasih tahu aja disini S Plus yang gue dapetin kemarin hasilnya disini itu gue mendapatkan si Diancy ini ada 5 terus juga kalau misalnya kalian ngeliat di tas gue disini gue masih ada bonus 1 lagi disini kita bisa langsung ngeliat si Diancy langsung aja lah ya kita nge-ini si Diancy kita 80 aja lah supaya dapet 1 Pokemon oke nice Diancy 80 terus juga yang kemarin sebenernya lupa gue ngasih tahu disini ada apa sih namanya yang ini lupa gue ngasih tahu ah ini gue lupa namanya Legendary Universal Shard kalau gue gak salah Legendary Universal Shard ini gue dapet sekitar 30 atau 40 gitu sama halnya dengan yang ini Common Universal Shard gue Common Universal Shard gue kayaknya dapet juga lumayan sedikit lebih banyak kayaknya dapet sekitar 50 jadi ya kalau misalnya kalian mau tahu 100 ribu kemarin dapet apa aja dapet 6 Pokemon S Plus sekitar yang ini dapet sampai 30 terus yang Common Universal Shard dapet sekitar sampai 40 atau 50 gitu sorry banget gue gak tahu pastinya itu ada berapa karena ya gue sendiri gak lupa ngasih lihat dan lupa ngitungin ya kalau masalah yang kayak gini sorry banget terus juga gue bakal karena emang gue udah pasti bikin Mega Diancy sekarang langsung aja lah ya ini Mega Diancy karena yang emang ini aneh masih susah banget untuk yang Diancy ini gue bakal masukin ini dulu Red Evolution Keystone ini dari sini nah ini kalian lihat Kyogre gue udah maksimal langsung aja gue ada 12 ada 12 yaudahlah ya kita langsung masukin aja 12 disini oke terus Diancy jangan dimasukin Growdown dimasukin terus dapet 7 yang terakhir perlu 1 lagi ya perlu 1 lagi ambil dari mana ya ini nanggung-nanggung banget ya semuanya ada 6 dapet oh gak gak bisa kalau cuma 6 perlu 8 nanggung ya gue bakal pake dari sini aja lah dark ray aja lah ya ini yang terakhir oke kita udah mendapetin batunya ini sampai 80 terus mungkin kalau misalnya kayak kalian masih ragu juga untuk mau bikin Mega Diancy ini kalau misalkan kalian lihat di channel AC Celsius itu Pokemon yang berikutnya keluar setengah tahun lagi 6 bulan lagi itu adalah yang pertama Mega Mewtwo X terus keluar setengah tahun lagi dari Mega Mewtwo X ada Mega Mewtwo Y jadi ya gue gak menyanyankan kalian untuk bikin si Mega Diancy juga tapi ini gue bilang ini waktunya kalau misalnya kalian kayak pengen bikin Pokemon Mega karena ya sebagai free to play kalian gak bakal bisa bikin Mega Mewtwo kan Mewtwo nya aja gak bisa dapet apalagi Meganya tapi ya kalau misalnya kayak kalian mau bikin Mega kayak mau bikin Mega Diancy Primal Kyogre Primal Grodon Mega Ray ya sekarang waktunya karena bisa dibilang bakal gak ada lagi si Pokemon Mega sampai 1 tahun ke depan untuk free to play balik lagi untuk free to play kalau untuk Sultan ya bisa aja bikin yang Mega Mewtwo kan terus juga untuk status disini Mega Diancy banyak mungkin kalau misalnya kayak kalian mau tanya yang paling bagus itu apa ini kita ngeliat dulu disini dia tulisannya SP Tag disini ini berdasarkan SP Tag terus ini juga berdasarkan SP Tag dan kalau misalnya kita ngeliat ininya shieldnya shieldnya disini juga berdasarkan 400% dari Diancy Double Attack yang artinya physical attack sama SP Tag jadi disini kalau misalnya kalian pilih natural residency itu gue menyalankan kalian pilih yang meningkatkan SP Tag atau yang meningkatkan speed sebenarnya untuk meningkatkan physical attack juga bisa karena kan dia meningkatkan shieldnya juga cuma kalau meningkatkan physical attack yang skill-skillnya yang lain kurang begitu berpengaruh jadi ya saran gue kalian bisa yang meningkatkan physical attack eh meningkatkan SP attack terus mengurangi defense karena menurut gue defense sendiri gak begitu perlu untuk Diancy tapi speed perlu kenapa dia defense gak begitu perlu karena ya defense yang dia udah dari bisa bikin shieldnya sendiri dari attack jadi menurut gue gak begitu perlu disini kita lihat dulu statusnya Hasty mengurangi physical defense menaikin speed ini menurut gue lumayan oke coba lihat disini kita ada yang meningkatkan ini gak meningkatkan SP attack SP attack berarti kita pilih dari sini mengurangi mengurangi defense ya antara yang mild kalau gak rush berarti gue gak mau mengurangi speed disini terus ini Sessy Sessy mengurangi speed gue gak mau mengurangi speed meningkatkan defense gak perlu brave meningkatkan physical attack mengurangi speed ya gue bilang tadi physical attack gak begitu perlu sebenarnya bisa karena untuk meningkatkan shieldnya cuma meningkatkan physical defense mengurangi SP attack yang ini jelek banget lah ya terus yang disini ini apa physical defense mengurangi physical attack menurut gue juga gak perlu yang ini knife apa ini mana dia mengurangi SP defense mengurangi speed menurut gue lumayan oke tapi ya mungkin yang ini yang paling bagus ya mengurangi physical defense naikin speed untuk saat ini ini yang paling bagus tapi ini belum gue upgrade dulu gue naikin bintangnya karena ya gue pengen coba dulu nanti nyari yang meningkatkan SP attack kurangin si itu apa kurangin defense antara physical defense kalau gak SP defense karena ya menurut gue meningkatkan SP attack itu yang paling bagus ya sebenarnya gue gak tau mungkin kalau misalnya kalian disini ada yang lebih tau atau kalian udah bikin lebih bagus nambahin SP attack atau nambahin speed sih karena ya pilihan gue kalau untuk nambahin speed ya sekarang udah ada kalau misalnya nanti kalian udah komen kasih tau jawabannya misalnya lebih bagus naikin speed nanti berikutnya gue bakal bikin video untuk naikin si megadians ini tapi untuk sementara ya sabar dulu lah ya karena gue juga masih ragu nih mau naikinnya mau naikin yang mana jadi ya total kalian bisa ngeliat sendiri si ini gue S plus ada 6 ya ada 6 biji karena yang tadi juga udah ini terus 6 biji tuh ya bisa dibilang emang masih jauh cuma sekalian juga disini gue mau upgrade si ini apa namanya ini kita combine aja biar lebih gampang dapet 115 oke successful combine dapet sampai 700 emang 700 ini keliatan banyak cuma kalian harus mikir kalau misalnya kalau mau bikin pokemon mega itu udah harus kurangin 200 yang berarti gue cuma bisa pake 500 doang emang 500 itu gak begitu banyak terus 500 ini berarti 480 480 berarti gue punya 6 lagi gue baru punya 6 tambah 6 ya gue baru punya 12 ya biarpun gue upgrade sekarang gue juga gak bisa upgrade sampai bintang 12 lah ya untuk bukan upgrade bintang 12 sampai bintang 11 apalagi untuk bikin sih yang ininya jadi ya emang masih lama lah ya untuk bikinnya karena untuk bikin bintang 11 aja belum terus abis itu bikin ini juga belum karena ya ini waktu dibanding waktu gue bikin prima kyogre kan persiapannya udah hampir 1 tahun sedangkan kalau si mega diansi ini persiapannya 6 bulan tapi ya menurut gue persiapannya 6 bulan juga udah lumayan lah ya hampir bisa bintang 11 1 pokemon terus juga ya sisanya tinggal ngumpulin bahannya doang jadi ya itu untuk yang ininya juga semuanya udah gue kasih tau ya apa yang hasil ada yang kemarin sorry banget karena gue belum upgrade bintang 11 oh yang ngomong-ngomong disini gue juga masih punya cadangan disini carnival diamond disini carnival ini bakal gue buka nanti pas hari terakhir pas kita udah gak bisa dapetin lagi lah ya semuanya gue masih punya yang carnival carnival ini lumayan masih bisa dapet diamond sama yang ini juga kan yang bisa dapet yang bintang-bintang ini juga kan nanti kalau misalnya dibuka kita juga bisa dapet si siapa si komunifrasiat yang bisa diberikan untuk upgrade lebih jauh lagi dan ini udah gue ambil oke udah gue ambil ya kayaknya sekian aja ya disini gue cuma mau ngasih tau kira-kira apa aja yang kalian dapetin sama persiapan gue untuk bikin si mega diansi setelah ngabisin yang 100 ribu diamond jadi ya itu persiapan dari 0 pakai 100 ribu diamond hasil lah kayak gimana ya menurut gue lumayan lah ya oke lah kayaknya sekian aja untuk video kali ini bagi kalian yang suka video-nya silahkan klik like dan subscribe terima kasih selamat menikmati